Intro Satu tahun tidak dihuni begini kondisi rumah Ferdi Sampo di Duren 3 Rumah pribadi milik Ferdi Sampo dan Putri Chandrawati Di Jalan Saguling Suren 3, Jakarta Selatan, kini tampak kosong Kondisi rumahnya pun tampak terbengkalai Hal itu berdasarkan dari pantauan di lokasi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Pagar rumah Ferdi Sampo berkelir abu-abu itu pun tampak tertutup Tak ada kendaraan yang terparkir di tempat di depan rumah Ferdi Sampo Tak ada pula penjaga yang berjaga di depan rumah 3 lantai tersebut Menurut Ketua RT 07 RW 002 Duren 3 Yoset rumah itu sudah kosong lama Udah lama kosong, cuman penjaga disana kurang lebih 2 orang Ujar dia saat ditemui di kediamannya pada Rabu Ia mengatakan anak-anak Sampo dan Putri saat ini ikut sang nenek Anak-anaknya udah sama neneknya gak tau dimana tutur Yosef Rumah Ferdi Sampo sekaligus tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir J Bak berubah menjadi hutan belantara usai tidak lagi ditempati Dalam video yang dimuat di Facebook pada Rabu 9 Agustus 2023 Terlihat rumah Ferdi Sampo di Komplek Poleri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan Ditumbuhi semak belukar Ada pun pagar daun rambat yang menghiasi rumah bergaya tropis Itu pun kini sudah berubah bak semak belukar Pohon-pohon pun mengelilingi rumah Ferdi Sampo yang tidak terurus Membuat rumah kosong hampir satu tahun lamanya itu tampak kotor Selain itu tampak juga ranting pohon dan daun kering yang berserakan Hingga rumput tinggi menghiasi teras rumah Tak ada aktivitas sama sekali yang tampak baik di luar rumah maupun di dalamnya Bahkan garis polisi juga masih terpajang di tembok dan garasi rumah dinas Ferdi Sampo Di samping itu beberapa stiker baris krim Poleri juga masih tertempel di beberapa bagian rumah Seperti di jendela maupun pagar Satpam Komplek Poleri Abdul Zafar menuturkan rumah Ferdi Sampo itu Tidak terurus lantaran sudah kosong sejak kasus kematian Brigadir Noprian Syahyosua Huta Barat Alias Brigadir J mulai mencuat Meskipun begitu dia enggan berbicara banyak soal kondisi rumah di depan kantor tempat dia berjaga Diketahui Brigadir J merupakan anak buah Ferdi Sampo Tewas di rumah dinas bosnya sendiri Ada pun Brigadir J ditembak oleh rekan atas perintah Ferdi Sampo secara langsung Brigadir J meregang nyawa di rumah berlantai dua tersebut persis berada di dekat tangga rumah-dekat rumahnya Sebagai informasi, Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Ferdi Sampo MA mengandulir sekaligus meringankan hukuman Ferdi Sampo dalam kasus pembunuhan Brigadir Noprian Syahyosua Huta Barat menjadi pidana penjara seumur hidup Petugas tersebut dibacakan oleh Hakim Agung Suhadi serta empat anggotanya Yakni Soeharto, Cupriyadi, Desna Yeti, dan Yohanes Priyana Padas Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Plok Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye Selamat menikmati